Sahabat Imam Ratrioso yang dimulihkan oleh Allah SWT Berita yang saya tayangkan ini tentang seorang remaja Yang tega menghabisi ibunya Dengan melakukan 50 kali tusukan Lalu juga menyerah ayahnya Namun ayahnya berhasil selamat Tentu ini adalah berita yang sangat membuat hati kita miris Motif dari perlakuan dari anak ini adalah Karena ia merasa sakit hati Terlalu sering dimarahi oleh ibunya Maka pembelajaran yang bisa kita lakukan Dari peristiwa ini Untuk semua keluarga Terutama para ayah dan ibu Dan juga tentunya kepada para anak-anak sekalian Untuk kembali berlatih Mengontrol emosi Terutama mengontrol kalimat-kalimat Yang keluar dari mulut kita Betapapun kita merasa tidak enak Betapapun kita merasa kecewa Betapapun kita ingin marah Maka kontrol lah emosi itu Dan tetap lah mengeluarkan kata-kata yang baik Kata-kata yang positif kepada siapapun Apalagi kepada orang-orang terdekat kita Anak kita Orang tua kita Saudara kita Dan semua orang yang kita kenal Peristiwa ini Peristiwa ini Menjadi pembelajaran bahwa Kata-kata negatif Bahkan kemarahan Yang dilakukan terus-menerus setiap hari Akan membutakan mata hati seseorang Bahkan itu kepada orang yang terdekat Dan sebaliknya Hati, emosi, dan pikiran Yang tidak mampu mengontrol Perasaan-perasaan negatif Akan membuat seseorang menjadi kalap Buta Dan melakukan perbuatan Yang sangat tidak diperbolehkan Melampiaskan amarahnya Bahkan kepada kedua orang tuanya Sekiranya itu Semoga Berita ini menjadi pembelajaran Buat kita semua Dan semoga Kita semakin terampil Dalam mengelola emosi Buat para sahabat yang ingin Memberikan komentar dan masukan Silahkan Tulis di kolom ini ya Kita jumpa pada tema berikutnya Assalamualaikum Wr. Wb